Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak dan Ibu dan juri yang dirahmati oleh Allah SWT Serta para penonton yang berbahagia Perkenalkan, nama saya Lunajasi Syabila, perwakilan dari SMP Negeri Dua, Bandaan Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita religi yang berjudul Kisah Ummu Shurai Wanita Yang Diberi Minum Dari Langit Ummu Shurai Radiyallahu'an Seorang da'i yang memiliki nama asli Waziyah Binti Jabir Bin Hakim Attausiyah Ia berasal dari kaum Quraysh Tepatnya dari Bani Amir Bin Lu'ay Dari kabilah Wotofan Yang saat itu menjadi kabilah paling disekani oleh bangsa Arab Hati Ummu Shurai Tersentuh Islam sejak masih tinggal di Mekah Sejak saat itu, beliau mengabdikan seluruh hidupnya untuk Islam Meski hambatan datang dari kaum Quraysh Ia tak pernah merasa lelah dan bosan menyebarkan Islam Ia mengusung amanah dakwa dengan sepenuh hati Dan keluar dari rutinitas kehidupannya untuk menyebarkan dakwa Mengajak manusia menyembah Allah SWT Berkat kegigihannya Allah membukakan hati setiap manusia Menerima Islam melalui lisan dan kesungguhannya Secara diam-diam Ia mulai berdakwa di antara wanita kaum Quraysh Dakwanya pun membuahkan hasil maksimal Banyak wanita kaum Quraysh Tertarik memeluk Islam Ibn Agas SWT menuturkan Hati Ummu Shurai Tersentuh Islam sejak masih tinggal di Mekah Maka Ia pun memeluknya Setelah itu Ia mulai menemui wanita-wanita Quraysh Secara diam-diam Untuk mengajak mereka memeluk Islam Tetapi Aktifitasnya terangis oleh para pemuka Mekah Sehingga mereka menangkapnya dan berkata Seandainya tidak mempertimbangkan kaum kerabatmu Maka kami tidak akan segan-segan mempermalukanmu Kami akan menambalikanmu kepada mereka Ummu Shurai menuturkan pengalamannya menghadapi ujian dakwa tersebut Mereka menaikanku ke atas unta Yang tidak dilengkapi pelana atau lainnya Lalu membahaku selama tiga hari tiga malam Tanpa memberiku makan atau minum Pada suatu ketika Mereka beristirahat Biasanya Jika mereka beristirahat Mereka membiarkanku kepanasan Mereka juga tidak memberiku makan atau minum Sampai tiba waktu melejutkan perjalanan Dalam kesempatan istirahat kali ini Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang dingin menetes di tubuhku Lalu menetes kembali Setelah kurabah Ternyata itu adalah tetesan air dari sebuah ember Maka aku segera meminumnya Lalu ember terangkap dan kembali lagi Aku mengambilnya lagi Dan minum sedikit Kejadian itu terus berulang beberapa kali Dan aku meminumnya sedikit demi sedikit Sampai aku puas Kemudian Aku memasuk seluruh tubuh dan pakaianku Ketika orang-orang yang membawaku terbangun Mereka terkejut Karena melihat bekas tumpahan air di mana-mana Dan mendapatiku lebih segar dari sebelumnya Mereka menuduhku Engkau telah membuka ikatan Lalu mengambil wadah air kami dan meminumnya Aku menjawab Demi Allah Aku tidak melakukannya Namun yang terjadi adalah begini dan begini Mereka berkata polos Jika pengakuanmu benar Maka agamamu lebih baik dari agama kami Untuk membuktikan pengakuanku Mereka memeriksa wadah air itu Dan semuanya tetap seperti semula Maka saat itu juga Orang-orang yang membawaku Menyatakan diri masuk Islam Begitulah cara Allah memuliakannya Dari cerita ini Umur Shuraik telah menunjukkan Keteladanan yang sangat baik Dalam menyebarkan dakwah Islam Keteguhannya dalam memegang keimanan Dan keyakinan layak dicontoh Tak pernah sedikit pun bersikap lemah Untuk melepaskan akidahnya Demi menyelamatkan dirinya Dari kematian dan kebinasaan Sekian dari saya Terima kasih Dan mohon maaf apabila ada salah ucap kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh